Halo, di video ini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan association rule mining. Kita akan menggunakan algoritma bernama a priori algoritma di sini. Dan kita tahu bahwa association rule mining ini adalah salah satu teknik paling basic dalam data mining di mana kita ingin mendapatkan knowledge dari entitas-entitas mana yang saling berhubungan arat satu sama lain atau berasosiasi secara kuat. Nah, di kesempatan ini kita ingin mencoba untuk mengimplementasikan association rule mining tadi untuk dataset berupa playlist dari last.fm. Nah, mungkin di generasi kalian tidak terlalu populer last.fm ini tapi karena sekarang jamannya Spotify ya tapi di generasi saya dulu cukup populer yang namanya last.fm untuk sharing playlist dan musik-musik yang kita suka seperti itu. Jadi, masing-masing user akan punya artis atau band yang dia suka dan mungkin dari satu orang akan suka dua artis atau mungkin akan suka lima artis tujuh artis dan so on dan mungkin berbeda-beda kan ya. Pastinya berbeda-beda pilihannya masing-masing. Dan di sini kita bisa mencoba untuk mining jadi asosiasi seperti apa yang ada dari entitas-entitas artis-artis tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan a priori algoritma yang ada di Python jadi sudah ada package-nya. Dan di sini saya menggunakan spider karena saya jauh lebih terbiasa menggunakan spider daripada Jupyter Notebook tapi in case kalian ada yang lebih suka untuk menggunakan Jupyter Notebook, it's okay. Mungkin hanya berbeda di bagian akses data dan juga saving datanya saja tapi untuk selebihnya sama. Nah, di sini saya sudah punya satu work project dengan satu framework seperti ini. Jadi di sini kita yang pertama nanti akan mengimport package-package yang kita butuhkan kemudian kita akan mengakses datanya, data yang kita punya kemudian kita coba ekstrak mana saja yang kita butuhkan dari kolom-kolom yang ada. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita sudah punya datanya kita lakukan data pre-processing. Nah, setelah itu baru kita mengimplementasikan intelligent algorithm di mana di sini kita menggunakan a priori algoritma. Nah, terakhir setelah kita mendapatkan hasil dari a priori algoritma tadi kita bisa mengekstrak result finalnya. Oke, di sini kita lihat dulu di bagian pertama yaitu import required package. Nah, kita bisa lihat di sini di kolom kedua ya sorry, di row kedua ini kita tulis pip atau install ya pip install apiori jadi ada package namanya apiori di mana di situ kita bisa mengambil fungsi dari algoritma apiori. Nah, kalau belum di install mungkin bisa di cek di install dulu seperti ini pip install apiori karena sudah di install di sini jadi kita tutup saja. Nah, kemudian standar kita pakai nambi kita pakai pandas untuk akses data Nah, kemudian yang terakhir kita panggil fungsi apiori ini dari package apiori Oke, kita masuk ke step kedua yaitu akses data ya jadi di sini kita sudah punya file path dan filenya di sini last.fm kita coba dulu kita sudah punya file path di sini kita bisa gunakan untuk memanggil datasetnya suppose kita pakai nama dataset kita pakai fungsi read csv dari pandas ya sorry nah, di sini kita punya satu dataset berupa data frame seperti ini nah, kita punya 200 sampai 250 ribu data di sini dan 4 kolom ya jadi ada kolom user jadi ada user 1 kemudian ada user 3 ada user 4 5, 6, 7, 9, 12 dan so on dimana masing-masing user ini mereka menuliskan atau memilih ya artis-artis yang mereka suka itu siapa saja misalnya yang pertama ini ada RHCP sampai ada Killers Rob Zombie John Mayer The Who dan so on Rolling Stones juga nah, kemudian ada jenis kelaminnya female atau male dan yang terakhir country-nya negaranya nah karena di sini kita hanya tertarik untuk melihat asosiasi dari artis ya artis dengan artis jadi misalkan apakah kalau orang itu suka dengerin The Killers kemudian akan suka Rolling Stones apakah ya atau misalkan orang suka dengan John Mayer apakah dia akan suka Rob Zombie and so on nah, itu apakah misalkan di sini ada RHCP dengan The Killers dalam satu playlist apakah itu hanya kebetulan hanya orang ini saja yang seperti itu atau apakah itu memang ada asosiasi yang kuat di antara dua entitas tersebut kita akan hanya melihat di situ jadi kita hanya perlu kolom user dan juga artis ya so, kita bisa ekstrak dulu kolom yang penting saja seperti ini kita ambil dua kolom saja sorry yaitu kolom user dan artis nah, sekarang kita sudah punya data set finalnya seperti ini ya oke kemudian kita masuk ke preprocessing di data ini tidak ada yang non atau kosong ya jadi kita tidak perlu melakukan imputasi tapi mungkin kita perlu cek dulu apakah ada duplicate data di sini kita cek dulu ya misalkan seperti ini nah, ternyata berkurang dua data jadi kita sekarang punya 289.953 observasi ya jadi kenapa kita cut yang tadi karena bisa jadi ketika ada duplicate dalam satu misalkan satu orang ini akan ada satu user yang dia misalkan dia suka dengan Beyonce kemudian dia suka dengan Beyonce lagi makanya ada dalam satu playlist ada dua Beyonce jadi kan nanti akan berpotensi untuk merusak hasil ya atau ada deviasi dari hasil ya jadi makanya kita cut dulu tapi bisa jadi ada momen-momen dimana kita memang tidak perlu untuk menduplikasi data misalkan untuk grocery gitu ya misalkan dalam satu hari ada dua orang yang beli sama-sama cuma beli pulsa nah itu kan berarti kan tidak perlu untuk dihilangkan karena mereka sebenarnya identitas yang berbeda kan ya cuma item yang dia beli aja sama gitu jadi baik lagi yang namanya pre-processing tidak ada yang hitam putih selalu abu-abu tergantung dengan kebutuhan kita nah kemudian kita setelah itu kita mungkin perlu untuk mentransform datanya kenapa karena kita disini kan kita punya satu data set seperti ini sementara sebenarnya yang kita butuhkan ya kita kan butuh market basket bentuknya seperti apa misalkan seperti ini misalkan user 1 dia akan suka dengan red hot chili peppers dan misalkan the killers seperti ini nah kita ingin punya data yang bentuknya seperti ini jadi tiap user akan punya satu row ya tiap user 1 row enggak seperti ini kan ini ada satu user dimana dia sampai berapa nih 15 row and so on nah ini kita ingin gabungkan row ini menjadi satu basket caranya seperti apa kita coba seperti ini misalnya kita perkenalkan satu list baru namanya user basket masih kosong ya jadi ada banyak cara sebenarnya untuk melakukan itu tapi ya silahkan coba mungkin punya cara lain yang penting hasilnya misalnya disini kita punya user basket kemudian kita punya kolom user ID kita untuk mengambil ID disini kenapa yang di kolom 2 ini kolom pertama karena disini kan tidak urut ya ada yang nomor 2 kosong kemudian disini ada lagi nomor 8 juga kosong nah jadi kita ambil nilai dari ini usernya ada nomor nomor berapa saja sebenarnya user yang ada disini itu yang kita pakai nah kita gunakan cara seperti ini kita ambil unique value nya kita cek nah disini kita punya satu array yang isinya list dari user ID yang aktif yang punya playlist nah so kita bisa menggunakan value yang ada dalam user ID ini untuk melakukan counter nah kita coba loop disini yang ada dalam user ID apa yang ingin kita loop yang kita looping adalah ini ya seperti tadi kita ingin menggabungkan artis-artis yang ada di dalam satu playlist user 1 misalnya ini jadi satu kotak gitu jadi satu basket nah jadi kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini kita melakukan counter di data set ya nah untuk tiap data set tadi yang cocok kita masukkan ke user basket nah caranya seperti ini sorry kita menggunakan fungsi append karena tadi ada data set ya di dalam data set kan si data set itu ada ini ya kita mengambil di user dan artist nah berarti kan kita lakukan seperti ini user dan artist kita ingin mengambil values nya nah problemnya adalah user ini kan gak urut sementara kita ingin memastikan bahwa user ini nilai yang ada di dalam kolom user ini sesuai dengan yang ada di counter ya karena counter ini kan mengambil nilai dari user ID 1, 3, 4, 5, dan so on ini nah karena dia gak urut jadi kita bisa melakukan cara seperti ini kita panggil data set lagi di dalamnya nah disini kalau jadi di di part ini di kotak ini di list ini kita hanya ingin memanggil row yang nilai data set user nya sama dengan counter seperti ini nah jadi misalkan disini kita let's say counter nya adalah nomor 3 gitu kita bisa lihat disini hasilnya kolom nomor 15 ini baru true sampai 29 gitu kan kenapa? karena disini nilainya 3 nah ini yang akan kita ambil kita append menjadi 1 list nah kalau misalkan ini langsung dilakukan append gitu kan nah ini kan nanti hasilnya adalah jadi ya nilai yang ada di data set ini artist ini akan masuk 1 per 1 1 per 1 gitu kan sementara padahal kita ingin ini dari nomor 1 ini 0 sampai dengan nomor 15 ini dalam 1 kotak gitu kan dalam 1 list nah berarti kita jadikan ini sebagai sebuah list nah kita coba sekarang kita run mungkin agak lama ya karena kita akan melakukan iterasi di 289 ribu data jadi mungkin kita tunggu dulu masih belum ya oke udah jadi sekarang disini kita punya user basket kita bisa coba lihat nah tepat seperti yang kita inginkannya jadi kita punya basket seperti ini total mungkin ada entah ini berapa 515 ribu ya jadi ada 15 ribu user dengan playlist yang berbeda-beda seperti ini misalkan satu user akan punya artis yang berbeda ada yang sampai 38 seperti ini nah setelah kita punya datanya seperti ini sekarang kita bisa melakukan pengaplikasian ya dari apriori algoritma caranya seperti apa misalkan seperti ini kita kenalkan variable baru namanya association rules kita panggil apriori di sini item pertama yang perlu kita isi adalah user basket jadi datanya yang ingin kita analisis nah kemudian di sini kita akan men-define beberapa nilai yang kita butuhkan yaitu supportnya confidence-nya atau strength-nya nilai lift-nya berapa dan nilai panjang dari asosiasi yang kita butuhkan itu minimal berapa misalkan kita cek sini kita punya fungsi di bernama lift-min support jadi misalnya kita set 0,01 jadi kita hanya ingin menganalisis asosiasi yang asosiasi antara dua atau berapa entitas yang muncul di paling tidak satu persen dari semua datanya jadi kalau misalkan di sini ada 15.000 data ya di sini ada 15.000 user nah kita ingin tahu yang paling tidak muncul misalkan kalau orang suka the killers tadi kemudian ternyata juga suka the smith kita ingin hubungan seperti itu yang muncul di satu persen dari data ini jadi satu persen berapa 150 playlist paling tidak nah kemudian kita set juga confidence-nya atau strength-nya let's say kita ingin confidence dengan nilai 0,4 jadi kita hanya ingin misalnya ada 10 playlist yang muncul nama Beyonce di situ nah kemudian kita ingin kita hanya ingin mengambil misalkan Beyonce kemudian kalau orang dengerin Beyonce berarti dia dengerin Rihanna misalkan seperti Jay-Z misalkan suaminya dia berarti kita hanya ingin mengambil misalkan Jay-Z itu berarti kita anggap bahwa Beyonce dan Jay-Z itu asosiasinya kuat hanya ketika Jay-Z itu muncul paling tidak 4 kali di instance atau observasi dimana Beyonce itu juga muncul jadi ketika Beyonce muncul 10 kali paling tidak dari 10 itu ada Jay-Z 4 kali nah itu baru kita perhatikan atau kita consider gitu kemudian nilai ketiga kita menggunakan liftnya jadi nilai liftnya let's say kita anggap kalau di atas 3 atau di atas 5 di atas 5 itu sebagai nilai lift yang representatif atau perlu untuk diperhatikan misalnya kemudian terakhir kita cek min lengthnya kita input misalkan 2 jadi kita misalkan tadi ada Beyonce kalau misalkan kita set 3 berarti kita hanya ingin melihat hubungan asosiasi yang melibatkan 3 entitas sementara kalau 2 misalkan Beyonce dan LinkedIn Mark misalkan seperti itu kita coba untuk aplikasikan disini cukup cepat tapi hasilnya belum muncul disini ini sebenarnya salah satu problem yang saya temukan juga ketika kita menggunakan fungsi apriori yang ada di package apriori ini sebenarnya ada beberapa package yang lain saya juga notice juga di Python ada beberapa package lain yang menyediakan apriori algoritma juga tapi mungkin bisa coba sendiri dicek juga apakah seperti ini juga disini yang menjadi problem kalau kita cek disini association dulu kita panggil itu adalah bentuknya generator jadi kita coba dulu kita ekstrak disini kita ekstrak dulu mungkin barangkali yang bingung nanti diikutin dulu aja di bagian ini kita jadikan list dulu supaya kita bisa lihat hasilnya seperti apa sudah muncul nah kita ternyata punya 26 apa namanya asosiasi rules association rules ada 26 pairs yang dianggap notable oleh si apriori algoritma berdasarkan nilai yang kita input nah ini adalah problemnya karena disini bentuknya adalah objek jadi modul jadi kita cek disini kalau kita pencet misalkan nomor 4 nomor 3 nah disini ada frozen set jadi ini perlu kita ekstrak dulu nah disini ini adalah nilai dari supportnya ini kita ekstrak lagi ini jadi sebenarnya ini disini nomor 1 ini isinya adalah pairnya siapa ini adalah nilai supportnya kemudian di order statistik ini kita juga punya nilai confidence dan juga nilai liftnya nah ini kita ekstrak semuanya sebenarnya caranya cukup simple tapi mungkin di bagian mengambil tadi ya kolomnya kan ber sorry sorry indeksnya kan bertumpuk jadi mungkin akan sedikit membingungkan disitu tapi it's okay diikuti dulu aja misalkan kita perkenalkan satu variable baru namanya association result untuk meng-capture hasilnya kita buat satu kotak kosong dulu oh sorry ini harusnya mungkin kita bikin langsung dictionary aja deh lebih simple untuk menggunakan dictionary jadi misalnya kita buat satu dictionary seperti ini dengan isinya adalah ukuran dictionary jadi ukuran dictionary ini 26 jadi karena kita punya 26 asosiasi rules yang dianggap notable meaningful jadi kita buat satu dictionary yang isinya 26 kotak juga masing-masing kotak nanti akan punya 4 kolom nah masing-masing kolom itu nanti akan isinya adalah pair nya pair kemudian support kemudian confidence dan juga lift seperti ini ini akan kita taruh dalam satu kotak nah kita arrange berarti kita menggunakan panjang dari si association rules tadi karena ada 26 ya kita coba dulu ini disini kita taruh misalkan kosong dulu oke jadi kita udah punya 26 list list ya dalam satu dictionary masing-masing kotak kosong nah kotak ini akan kita isi satu per satu oke yang pertama kolom pertama kita akan mengambil nilai nilai sorry nilai pairs nya pairs nya itu siapa jadi kita ambil tadi association rules counter nya i dan dia nomor 0 kita coba dulu oke sekarang kita udah punya pairs nya kan nah sekarang tinggal support confidence dan list nya dan supaya memudahkan kita ambil seperti ini karena bentuknya bukan list ya bukan satu hubungan natalitas tadi pairs tadi jadi kita gak perlu pakai list lagi i nomor 1 ya nomor 1 kemudian kita panggil lagi yang kedua nah yang ini mungkin agak sedikit memusingkan jadi diikuti dulu aja nomor 2 ini ada nomor 0 dan nomor 2 lagi nah ini adalah untuk mengambil nilai confidence dan yang terakhir kita ingin mengambil juga nilai lift nya sorry oke kita sekarang sudah punya seperti ini ya kita lihat ya hasilnya oke kita bisa lihat disini sekarang kita punya satu dictionary isinya cukup komprehensif jadi dalam satu kotak ini ini ada nilai pairs nya siapa kemudian support nya berapa confidence nya atau strength nya berapa dan lift nya berapa nah disini kita lihat tapi karena ini bentuk conditionary jadi akan susah ya untuk di save ya jadi kita transform dulu menjadi sebuah data set data frame sorry nah kita bisa menggunakan cara seperti ini di data frame ada sebuah opsi bernama from dictionary nah kita gunakan untuk association result yang tadi dictionary yang kita punya nah orientasinya kita menggunakan index bisa dicoba kalau misalkan orientasinya kolom nanti dia akan memanjang horizontal ya sementara kalau index dia akan memanjang vertical kita cek dulu disini nah kita udah punya satu data frame seperti ini tapi belum ada namanya kolomnya kita isi sekalian nah kita taruh namanya kolomnya kita bisa menggunakan ini kayaknya oke ini tinggal kita kasih apostrop dan done sekarang kita punya satu data frame dengan isi 26 26 asosiasi antara dua atau lebih artis dengan nilai support confidence dan lift yang berbeda-beda nah pastinya sekarang yang setelah kita punya satu result yang sudah memadai yang perlu kita lakukan selanjutnya pastinya adalah memberi meaning ya meaning bagi hasil yang knowledge yang kita dapat ini jadi ini informasi yang kita dapat dari teknik ini dari kan informasi nah sekarang supaya itu menjadi knowledge kita perlu untuk memberikan contextual mining eh sorry contextual meaning kita bisa lihat disini karena kita punya pair seperti ini kita cek dulu bahwa yang pertama support dan confidence ini ini kan kita set di awal tadi ya bahwa kita ingin support segini dengan confidence seperti ini nah so support dan confidence ini sebenarnya threshold ya nah nah di part ini kita kan ingin itu ya kita udah memastikan bahwa rules-rules yang muncul disini hanya rules-rules yang sudah melompati support dan confidence tadi nah kemudian untuk melihat apakah kualitas dari atau melihat likelinessnya ya itu surprising happiness-nya ini kan kita bisa melihat dari lift-nya so disini kita bisa melakukan sortir kan sortir ya sorry melakukan sort ke nilai lift supaya kita dapat semakin tinggi lift-nya dia akan muncul di atas gitu kan jadi kita bisa lihat siapa yang paling kuat nah kita bisa pakai sebuah variable baru-baru seperti ini kemudian kita sort berdasarkan values yang ada di dalam kolom lift nah karena kita ingin yang paling atas yang paling tinggi ada di atas kita set ascending-nya sebagai false nah sekarang kita punya hasil finalnya nah disini kita bisa lihat ya lift-nya semakin tinggi semakin di atas kita coba lihat apakah hasil yang kita dapatkan disini masuk akal atau mungkin ada yang mengejutkan let's say oke misalkan disini kita bisa lihat di paling atas kalau orang suka Jay-Z biasanya dia akan suka Nash mungkin ya masuk akal ya karena ini kan dari genre yang sama hip-hop kemudian yang dari kedua ternyata kalau orang suka dengan Pussycat Dose dia akan suka dengan Rihanna most likely dan juga dengan ketika orang suka dengan Rihanna dia juga akan suka dengan Beyoncé biasanya seperti itu nah ini yang menarik bahwa ternyata justru kombinasi ketiganya tidak ada jadi ternyata ketika orang suka dengan Rihanna kemudian dia juga suka dengan Pussycat Dose tapi ternyata kalau orang suka dengan Pussycat Dose belum tentu dia suka dengan Beyoncé at least disini tidak terlihat ada asosiasi yang meaningful seperti itu nah misalkan kita lihat yang keempat ternyata ketika orang suka dengan The Smith biasanya dia akan suka juga dengan Morissette dan pastinya masuk akal karena Morissette fokusnya Smith gitu kan nah kemudian disini kita cek lagi misalkan disini orang suka dengan Sum 41 berarti dia akan suka dengan Blink nah itu kan masuk akal juga karena itu dua band dari skena yang sama jadi kita bisa lihat disini bahwa hasil dari priori algoritma ini ketika kita bisa benturkan dengan konteks yang ada konteksnya seperti apa itu akan menjadi konteks yang menarik nah kira-kira seperti itu yang bisa kita pelajari hari ini dari video ini sebenarnya masih banyak juga algoritma yang tersedia untuk melakukan association rule mining tidak hanya priori dan priori ini sebenarnya adalah algoritma yang paling basic dan algoritma pertama dari association rule mining banyak juga dikritik karena prosesnya cukup ekspensif secara komputasi jadi banyak orang yang mempropos teknik-teknik baru mulai dari penggunaan ada yang namanya eklat kemudian fp growth kemudian ada juga yang menggunakan meta-euristik seperti evolution algoritms jadi banyak opsi yang bisa digunakan sebenarnya jadi jika tertarik mungkin bisa coba untuk dikulik-kulik lebih jauh lagi nah akhir kata semoga bermanfaat video ini terima kasih selamat menikmati terima kasih